4 bis gitu Bang, kita mau jalanin, itu bis ketiga Bang, itu ya maksudnya kelas kita gitu kan, dia ampuh putus. Apanya? Rengan tangannya Bang. Tangannya? Iya, Alhamdulillah Bang Inoy masih sehat Bang Inoy. Siapa? Bang Inoy. Mudah-mudahan sehat ya. Iya Bang. Jadi dia abang kelas dulu, kelas? Gue kelas 2, dia kelas 3. Beda setahun doang ya? Beda setahun. Itu gimana kejadiannya? Jadi, waktu bentop di kulit, bis ketiga di bantai, jatuh ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini luar biasa, karena gue diburu-buru sebenarnya ini. Tapi, ini pertama kali gue syuting di Basecamp-nya Cas. Ini Basecamp Cas, ini gue nggak tahu mau dijadiin apa, tapi nanti pasti bakal ada kejutan buat lu semua. Intinya, mampir ke Basecamp Cas, lu nggak bakal rugi pulang dari Basecamp Cas. Langsung aja, malam ini gue ngeliput dengan... Udel Bang. Udel? Ya. Udel, album dimana Del? Omni BW Bang. BW, ya. BW Basis? Basis Roda, Bang. Basis Roda ya? Ya. Tahun berapa? 2009, Bang. 2009? Ya. 2009 berarti, sebenarnya masih ketemu kali sama gue ya? Kalau 2009 ya? Eh, lu lu... maksudnya? Gua lulusan 2009, Bang. Oh, berarti gua udah keluar. Gua udah lulus, lu baru masuk BW. Ya, begini, Bang. Gua pikir masih ngalamin ketemu gitu. Oh, jadi lu Basis Roda ada? Basis Roda, Bang. Awal... Gua mau tau, awal mula lu masuk ke BW itu kenapa, Del? Gua sih awalnya... Nggak... Tujuan masuk ke BW, Bang, ya. Dulu sih gua sempet daftar ke Out, Bang. Awalnya ke Out? Out, ya? Ke Out, Bang. Awalnya. Cuman, pas gua daftar ya kan, ditanyalah sama senior gua. Ya kan? C... 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 Woi, Bang. Oh iya. Ya, lu masuk mana, Del? Ya kan? Ya, gua, out, Bang. Dedeemin gua, Bang! Dedeemin gua, Bang! Awal doi... Dedeemin gua, ya kan? Ya, gua, kenapa ya kan? Gua denemin gua, ya kan? Gua tanya-tanya kan, Awal Bocat, ya. Oh udah anti out, Bang? Haaah... Enggak, karena édoi itu memang alumni suka. Iya, Bang. Oh iya ya pas gua lain ya Wah udah lu masuk out mah Roda anti-out nih gitu oh gitu ya kan gue udah mati pasan gue di demin gitu kan ya udahlah gua pindahlah nanti gua ke BW ya kan sama tepajak temen gua gitu kan ya gue ada gue betah juga lah di BW ya kan gitu ya akhirnya disitu gua gua di BW di tahunan gue itu Bang paling banyak Bang BW Bang saat itu basis roda paling basis roda paling banyak tahunan gue Bang tapi sorry apa lu masih di di musuhin sama ambiasi Bang enggak Bang kenapa di out lu malah disini ya Iya maksudnya lu masuk out kenapa malah di diemin gitu mungkin tapi ini sekedar nostalgi awal-awal mulanya udel masuk tadinya mau kau tapi akhirnya jadi ke BW oh saat itu rame di di basisan lu BW paling rame itu tahunan gue Bang saat itu satu paling sampai hampir lima angkot Bang lima angkot sebelum-sebelumnya apa udah ada anak BW apa blog sebelumnya udah ada Bang udah ada bahwa itu cuman enggak terlalu banyak gitu ya ya kan pas tahunan gua masuk dan situlah banyaknya akhirnya dia kebasis oleh gue kaget tuh gue jadi banyak ya kan waktu beres mos nongkrong bareng jadi lima angkot Bang pas kumpul bareng ngatuh wah ame juga ya lima angkotnya rame lah ya waduh tapi anak outnya ada juga disitu anak out ada Bang waktu gua masuk gue itu kan kelas 1 Bang Rio ya kan outnya ya ada Bang cek ya kan pasti sentuh lah cuman dah sering yang digeser terus lah sama anak td no sorry karena disitu tongkrongan td juga kalau nggak salah ya iya bang seberang itu ya itu banget kalau gue pernah dibantai disitu sama anak td betul Bang benar benar makanya kan jaman gua out agak digeser gitu Bang anak td ya kan ya kalau dibilang sih kan karena anak td itu banyaknya juga sih dari teman kecil gua gitu Bang ya kan jadi enak juga ya ya kan kita apa temen kecil iya masa masih musik gua gitu jadi jadi enggak pernah bentrok ya kalau di basis roda betul ambil abang gak pernah bentrok tapi lucunya dia ada bang apa nih jadi perbasis gua nih kalau lagi nongkrong bareng Bang enak Bang jadi enggak saling bantai orang lewat lagi ya gue nongkrong nih bareng ya kan beskwek edek sekai gitu kan sama out lah gitu kan lewat kita deh enggak aku bantai Bang enggak biasa tapi kalau emang enggak ada anak bcd rodanya gitu kan ya kenakalan anak-anak SD namanya kau udah ngeliat musuh kan kayak ngeliat apa gitu hahaha tapi maksudnya gila setelah lu bantai apa besoknya nggak ada tegoran dari anak karena rodanya kalau ada korban kan mungkin ya bahis roda aja mungkin ada tegoran lah gitu kan iya walaupun bantai bocah gua sampai gini-gini ya kan ada aja gitu ada ya ada aja tapi nggak nyampe kelas ya nggak nyampe Alhamdulillah nggak nyampe kelas banget karena memang temen dari kecil tapi emang apa ya gue senang sih dengarnya gitu maksudnya gini loh di satu basis padahal disitu tuh yang nongkrong dulu bermusuhan sebenarnya kan ya tapi lu nggak ribut gitu ya ya itu mudah-mudahan bisa diterapin sama generasi kita sekarang ini gitu kan lebih enak lebih enak gitu kan bener Bang emang lebih enak begitu Bang enggak harus bentrok ah ribut gimana-gimana meskipun memang masing-masing ya betul tapi ya apa ya meminimalisir lah maksudnya gitu terjadi ya Tauran kayak gitulah ya Nah gue pengen tahu nih Del di bewe lu di tatar nggak keras enggak sih tatarannya gitu kalau gue ya kalau sebut tatarannya jaman gua keras Bang terasa ya apalagi sama Bang Bagong nih maaf nih ya emang kataan gua paling oke dah ngalamin ngalamin ketemu Bagong ya amin bukan satu balong gas juga itu galak-galak bener Bang ya tapi dia enaknya Bang Bagong bisa ngelamatin gitu Bang gue jadi sopan nama dia dia bisa lebih sopan nama gua jadi itu gua senang banget saling menghargai saling menghargai Bang gitu apa yang lu inget maksudnya yang di tata rama Bagong apaan gue inget waktu tata rama Bagong pertama kali itu waktu gede-gedean itu ribut sama basis ya alb-std lah di roda itu Bang merah ya janjian saat itu janjian dulu waktu itu Bang Bang masih teo lah ya ya hadir ya kan mungkin gue juga baru kenal Bang Bagong lah ya tahu aku tahu gitu tapi namanya udah namanya udah wah udah ada capeng kenal Bagong gong gitu kan gua kaget ah waktu gua pas di depan udah tampil ya kan eh pas mau ribut gua berdua tuh sama sama Jawa Bang ya bisa kelas gue juga ya kan Jawa ya kan Ujang selitingan gua sama Jawa BM lah ya kan udah tuh gua udah bentrok sama Tede ya kan tiba-tiba itu salutnya itu Bang Bagong udah bisa di depan Bang Oh dia ikut ikut karena pakai pakaian bebas di pake baju hitam ya kan tiba-tiba udah di depan aja gue kaget siapa yang lari ya kan itu Bang akhirnya jadi tahu itu Bagong itu oh itu banget tapi tapi sekali lagi sebenarnya itu itu hal yang nggak baik ya hal itu nggak baik Bang dulu lu hanya bernostalgia banyak ya ya flashback nostalgia ya kan ya nggak pantu dicontoh lah sebenernya berarti itu yang paling paling inget banget itu ya paling gue inget banget jadi jadi kena si Bagong bagi ya jadi kena gitu kan aku penasaran ya kan gimana sih yang mana sih baru gitu sayang lu Gok bukan gue kalau gue liput gue bong karena bisa-bisa si Bagong hahaha jadi tataran itu ya Iya tapi gue pengen-pengen denger eh maksudnya gini anak STM tuh enggak enggak yang harus ditanya serem terus enggak ada sih cerita kocak ada nggak sih gitu gitu yang pernah lawan ini dewek kau cerita kocaknya sih ada ya Bang saat gua ribut nih ya kan saya kan ribut nih bantai bocah tede gitu lewat seringkan tadi lewat lah ya kan dibantai diangkut jadi bocah tede itu jatuh gitu banget cuman masih kegantung diangkut Bang ini jangan dibantai udah ya udah keseret Bang ya kan tapi jangan dibantai ya kan tapi jangan sempet berhenti kocak juga diem Bang oh gitu jadi juga berhenti diamet diangkut diangkut juga jangan dibantai gitu itu kocaknya Bang ya kan kalau mau sadis ya kita sadis sekalian gitu kan itu kocaknya asli tapi ya kita jangan sara-sara gitu lah lu masih bisa menahan lah ya bisa nahan gitu lah nggak maksud gue gini loh itu kan masih sama Rifal nih gue pengen denger cita kocak tuh kayak di sekolahan gitu apa sih yang 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 menurut itu lucu entah di dalam kongkrongan-kongkrongan gitu atau gimana gitu kalau masalah lucu sih ada bang ya setiap kita nokrong nih saya di warung ya kan yang bikin candaan itu ada aja Bang basura sendiri kita ceng-ceng-ceng gitu kan temen kita sendiri ya kan buat Ujang nih ya kan gue udah pintar banget Bang kalau udah ceng-ceng-cengan ya kan bikin ketawa orang enak banget Bang saat kita mau ribut aja Bang sepot-sepotnya bercanda Bang siapa namanya Denny Ujang iya sehat lah Biar sehat lah Biasro juga Bang dia paling gokil Bang kok sebut paling gokil dia jadi sepot-sepotnya kita kamu ribut itu bikin canda dulu ketawa dulu jadi kita nggak apa nggak panik gitu om ya apa ya maksudnya dia ngerubah suasana gitu jadi satay aja ribut itu dia tegang-tegang jadi kayak ketawa gitu Bang emang pasti ada sih apa ya karakter dari temen-temen kita satu-satu nah ini gue pengen mulai-mulai ke intinya nih karena main XTM kan ada banyak-banyak tragedi ya kan lu pernah gak sih kayak ikut konser-konser gitu pernah gak Der kalau konser-konser gue pernah ikut Bang dulu waktu kaya konser-konser Ungu pas Ben di Vimeo dipomat ya gue ikut Bang ya pasti yang paling parah gue pengen denger kalau zaman gua sih yang paling parah waktu konser gue belum sempat melihat gitu Bang kalau pas konsernya itu pas ributnya itu gue belum sempat melihat gitu tapi kalau pasti udah di luarnya gitu kan kesokannya baru gitu kalau di konsernya jaman gue kayaknya gue belum pernah rasain tapi kalau udah ribut sih oke lah tapi belum pernah ada korban sampai parah lah belum sampai ada gitu paling janjian 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 gitu tapi kalau sampai luka parah kayaknya belum ada gitu belum pernah belum pernah oh maksudnya gini lu pernah enggak ngelihat temen lu kena gitu parah gitu kau itu bukan konser tapi Bang itu waktu ulang tahun BW ulang tahun BW itu tragisnya waktu ulang tahun BW di kulit Bang kulit itu berarti masih jalur Cibinong ya masih jalur Cibinong tapi kulit itu jadikan dia disitu kan SBYM lah ya nah disambutlah kita bang kita mau ke arah depok ya mau jalanin kalau nggak salah 4 bis gitu Bang ini kita mau jalanin ya kan itu bis ketiga Bang itu ya Maksudnya kelas kita gitu kan dia hampir putus apanya lengan tangannya Bang tangannya Iya tapi Alhamdulillah Bang Inoi masih sehat Bang Inoi siapa Bang Inoi mudah-mudahan sehat ya iya Bang jadi dia bang kelas dulu kelas gua kelas dua dan kelas tiga Oh beda setahun doang ya setahun itu gimana kejadiannya jadi waktu bentuk di kulit bis ketiga di bantai yang hancur ya kan kan gue bis paling belakang nih Bang sempat bis ketiga itu Bang Inoi itu jadi dia megang CR di tingkat di jendela Bang Iya dia ngayunin tangan taunya kan musuh di bawah enak banget Bang colong ya colong sampai mau putus banget nah saat itu saat itu saat itu gimana tuh pas waktu kejadian itu bagus jadi bis itu lewati dulu Bang pabrik itu lewatin habis gue yang paling belakang itu ngejabat bentukin dulu Bang biar nggak fokus ke bisang yang dibantai itu ya kan ada gue bentukin dulu ya kan udah lewatin lewatin bentuk lah ya kan udah tuh dia pukul mundur dulu sempat ke dalam pabrik kulit ya kan bucah ya cabut ada bawa dululah yang si korban bucah ya kan ya Wah itu mah dibawa kemana dia di kalau aku ngasih usaha usaha ada nih Bang usaha ada ya gue juga lihatnya gimana Bang ya Wah udah enggak ngeri banget banget enggak tega ya tega bener sampai lengan mau putus banget ya itulah maksudnya gini loh eh yaitu dampaknya dari tawuran ya seperti itu gitu ya betul meskipun gini loh kasarnya bukan lu yang ngalamin ya Abang kelas lu tapi berasa enggak kita berasa enggak berasa ya iya maksudnya kita ada rasa kayak kasihan enggak terima juga kayak gitu kan ya Oh itu yang lu inget banget itu ya banget itu bakal lupa Bang soalnya kita akan melihat dengan mata gua pas sendiri gitu kan sampai tangan mau putus gitu Bang tapi yang yang bis yang lu akhirnya air abis yang gua sengaja jadi gue sebelum lewat pabrik kulit itu misku suruh jalan aja jadi jalan Bang sebelum nyampe gua udah dibantai gua jalan duluan turun dulu anggap gini enggak ada korban lagi abisnya enggak ada Bang enggak ada ada berarti cuman dia cuman dia aja ya 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 mudah-mudahan pokoknya inoi lu selalu sehat ya kan dan pas sehat lah Bang ini ya hahaha itu yang paling inget banget ya inget banget banget itu berapa kelas dua ya itu gua tuh gua kas dua dua ya jadi kas tiga nah cabutan kan paling jauh kemana deh kalau gue cabutan paling jauh lu sempet ya Bang gua sih gua nggak jauh-jauh Bang ya ini gua mau ke Jakarta ya kan ya kan Oke lah tembus gua ke Jakarta gitu kan sampai Beman lah ya kan sama Bayis Depok ya kan terus mau ceritanya Bayis Roda mau ngejalanin ke ini Bang ujung genteng ini bewek doang atau gabungan nih bewek doang Bang bewek doang murni murni akhirnya gua nggak ikut taunya basis ya sering ikut basis roda lah dia ya kan akhirnya dia jatuh di jalan Hai ninggal Bang jatuh Iya tabrak saat cabutan saat cabutan mau ngajakin gua kan mau ayo kita juga ke pantai ujung tengnya gitu kan ya udah sih gua aja gue ya kan akhirnya dia berangkat ya kan ulang-ulang dia duluan akhirnya pas gue denger dia jatuh katanya tapi bukan karena tawuran ya bukan Bang bukan ya bukan jadi Beman ya emang lah jatuh gitu kan ya pasti dia ada dengan dia udah meninggal dari situ langsung kejadi Bang Oh nggak jadi nggak jadi jadi jalannya gua jadikan jadikan karena temen kita udah korban begitu itu barang-barang lu gitu lintingan gua Bang lintingan lu ya Hai gue juga gimana ya eh banyak rasa salah juga gitu kan amal mahrum gitu kan sering gua gimana sih gua candain lah gua cengi banyak kenangan lah intinya amal mahrum ya ya mudah-mudahan eh ya bisa diterimalah amin misalnya ya dan mudah-mudahan dan juga khususnya buat temen-temen udel nih a momen pas banget lu ngingetin siapa tahu udah pada lupa sama almarhum ya kan bener nggak ya bener akhirnya lu ingetin lagi ya mampir-mampir lah ke makamnya eh bener nggak karena temen perjuangan lu itu bener-bener ya kan ya ada nggak mau sampai ini Wah pesan gua sih buat temen-temen gua ya kita jangan lupa lah sama almarhum tuh banget Angga almarhum almarhum Bendot ya kan itu seperjuangan kita lah ya kita sekali-sekali kita ngedoain atau kita mampir lah ke keluarganya itu aja kita saing doakan lah mudah-mudahan didengar sama temen-temen lu khususnya di basis lu ya khususnya buat basis roda lah ya kan udah pasti pada kenal namanya almarhum Bendot sama almarhum Angga ya kan betul kita sekali-kali kita ngedoain kita maini ke rumahnya lah gitu kan karena karena gini Adela gue secara langsung gue juga pernah ngalamin ngalamin namanya temen seperjuangan kita susah senang sama-sama nongkrong bareng-bareng ketika dia nggak ada itu berasa banget men asli bang berasa banget keluarga tapi karena kita sekolah tuh di STM udah kayak saudara bener bang kita kumpul bareng nongkrong bareng canda bareng tawa bareng itu bang berasa banget 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 betul banget jadi udah sesuatu kehilangan kita baru Aduh berasa banget bener-bener biasa kita bercanda sama dia ya kan ketawa bareng nama dia banyak kenangan lah ya tapi ini mudah-mudahan temen-temen lu nggak nggak lupa yang tadi apa lu sampaikan ya mudah-mudahan pada ingat semuanya itu kelas berapa itu kejadian itu waktu kejadian Mas kelas dua itu kelas dua banyak-banyak kenangannya kelas dua tapi memang gini sih dalam menurut gua kalau anak-anak itu biasanya kalau udah mau kelas tiga tuh nggak terlalu nah iya Bang jadi kita agak wanti-wanti gitu kalau udah mau kelas tiga gitu kan kelas tiga itu kita mikirinnya Oh betul lagi gue lulus tuh gua ya gue sendiri gitu gitu Bang pribadi sekirian gue juga berasa begitu Bang nah gua berapa setiga ya kan masa sih gua mau gini terus ya kan atau gua juga gak mau lah ya kan apalagi gua harus fokus lulus ya kan karena pemikirnya itu udah pengen lulus lah ya iya tapi gua mau tanya nih pernah nggak lu kena selama sekolah di BW kalau masalah kena sih gua Alhamdulillah Bang ya enggak iya nggak pernah kena Bang ambil dah selama gua sekolah selama bentuk apa gitu selama gua bentuk gimana gua nggak pernah kena mungkin sampai luka ya bikin kelabang lah ya enggak enggak sampai Alhamdulillah itu apakah nesam tingkah hahaha ya kalau itu sih nggak juga banget cuman kita cuman bisa jaga badan aja gitu Bang itunya gini sih maksudnya berpikir kita nggak mau nyari penyakit lainnya bener ya betulah udah maksud gua gini sih namanya kalau anak STM tuh kayaknya udah enggak asing gitu kalau gua udah berbicara ke arah sana tuh kayaknya udah enggak asing tapi kalau lu gimana enggak ya kalau gua sih ya cuma ya jujur gua ya Bang ya kalau gua sih cuman buat jaga bad cuman jaga diri aja gitu Bang buat ngejagain badan gua aja gitu bukan karena gua punya Oh lu kebal juga loh jadi so jago gitu ya sejauh gua sehingga cuman cukup gua minta jaga badan gua aja gitu aja gitu aja karena karena secara nggak langsung sekolah STM itu bertaruh dengan nyawa men tapi lu pernah ada bang ada pernah lagi kapan itu itu waktu sama Bang gua kelas dua ya kan jadi waktu itu bocah gua kena nih balik sekolah bocah gua dibantai nih Bang di celur ya kan pakai motor ya SMS gua dong ya kan dadah gua kenal di celur ada banyak kata dia gitu kan Oh ya udah iya gue jalan aja deh balik kata gua gua naik angkut ada gua dipomad kecil kan lumayan ah nggak tahu jauh-jauh betul jalanlah gua ya kan gua udah jalan dan tahunnya tahunnya tadi bener-bener banyak bang tapi bukan tadi celur disitu Bang jadi tak mula iya iya pas gue bentrokin ya kan wah rame juga seru nih ya kan bentrokin-bentrokin akhirnya dia jatuh dari situ ya sempet gua bagilah gua bikin juga ya kan cuman juga masih mikir juga gua gitu Bang gua nggak mungkin sampai separah yang gua pengen gua ini gitu enggak gua cukup gua bantai aja ya kan kubung gimana ya kan sampai ya bikin kelabang doang lah cukup kenangan gitu kan jatuh saat itu dia jatuh ada gua ngejar yang lain gitu kan gua kejar yang lain udah kejar yang lain ada tuh lucu aja udah ketemu lagi cuman deh akunya bukan pecah td gue lucunya itu Bang gitu kan bukan pecah td gitu kan aku ya pecah bewe iya kan gua jadi wah yang bener lu lu bewe dibatnya lu dimaja begituin kalau gua coba lu iya kan akhirnya ternyata akhirnya pecah td iya kan cuman gua juga nggak gua apa-apain bang nggak apa-apain akhirnya ada waktu nongkrong jembatan gua samperin cuman gua tanya aja betapa kan sama adek kelas gua nih mau ajakin duel lah biar adek kelas gua aja yang lawan mau nggak berani mau nggak mau dong gue naik darah gua maluin gua ya kan udah tutupi ya nggak mau gitu abang kelas ya udah deh lu aja mau gua begituin ya kan wah nggak mau apa bang lu punya taktok itu gitu busetnya kan gua ampe bilang punya taktok atau gimana ya masih simple aja bang Ayo lu kalau emang gua tuh gituin kan enggak banget dengan desing aku juga dari kelas satu ya kalau ya kan kelas tiga ya kan denger-dengar gitu aja sebenarnya juga maksudnya kita kalau kayak gitu tuh udah mentok maksudnya sebenarnya gitu ya daripada ketimbang malu bener nggak asli banget 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 temen gua aja nih jocs gua banget lah kayak Denny Ujang sama Jawa BM ya kan banget lah itu ya kan sekolah ada bertiga dah itu mah jadi gua udah nongkongin dia cilur tuh udah nongkongin dia depan gua gian ya karena ada kelas gua buat Qatar nih orangnya ayo lu berani nggak atau gua sama pocah gua gituin ya kan pocah gua aja bang maluin gua jadi aduh lu maluin gua jangan gue ngajakin dia itu disitu gue malu asli jadi gua mau nggak mau lah bang ya kan jiwa laki lah itu gua adalah gua tapi lu berarti mengakui saat itu sempet bentrok dan lu ngenain ya itu lu mau nggak minta maaf nih seandainya nih orang ini ada di depan lu nih gua minta maaf buat pocah td lah ya yang tragedi talang ya kan gua mohon maaf sebesar-besarnya dah malu ya kan jangan pernah ada rasa dendam buat gua kita gua cuman begini cuma nostalgia aja ya kan ya mudah-mudahan sampai kedepannya alang-alang jangan sampai begini kayak kita tuh mudah-mudahan maksudnya gini loh permohonan maaf lu dilihat nih sama orang kita kan nggak tahu siapa tahu yang rasa ya oh ya benernya orang nih satu kejadian ini nih gitu dia inget gitu kan akhirnya kan dia nonton lu udah apa ya meminta maaf bener-bener dia juga nggak ada rasa dendam lagi udah iya plah yang udah-udah gitu ya itu-itu pas berapa lu saat itu itu gua masih kelas 2 bang soalnya gua rambut lagi panas-panas itu gua kelas 2 semua Bang banyak ya kelas 2 semua karena gua udah naik kelas 3 tuh gua nggak terlalu gimana sih bang udah gak terlalu ganas gitu kayaknya gini-gini kayaknya ini korban-korban tindasan abang kelas jadi dia galak jadi abang kelas gitu oh jadi emang sih gua juga ngakuin sih emang kelas 2 tuh emang walaikah cowok-cowoknya warna yang bener namanya lagi kita kelas 1 oke lah baru masih takut ya kan masih ya was-was lagi kan udah tau meta kan kita utuh tangannya begini STM ya kan udah tau jalur dan kelas 2 kan kita makin tau betul banget kelas 3 mungkin kita makin agak turun karena kan kita fokus juga buat lulus ya kan gitu aja tapi lu sampai lulus ya di BW ya Alhamdulillah Bang sampai lulus Bang lulusan lu kayak gimana gua pengen tau lulusan gua gua sih gimana ya bang mau nggak cepet ngejalanin Bang ya kita ke Jakarta cuman yang bentuk-bentuk kita sampai dioper Pasar Rebu aja itu Bang loper Pasar Rebu iya terus kita lari lagi ke Sentul sama temen kelasan gua lah cowok-cowoknya ada bentrokan saat itu saat itu ambulasi nggak ada waktu gua disentul itu sempet ada cuman nggak jadi gitu Bang karena ya kita udah dah jangan rame lah kita cuman mau asik aja nih cowok-cowok kok kita bukannya dibuat ribut ya gitu oh ini gua gua seneng banget nih kalau ada lu nih cerita lulusan jadi enggak bentrok jadi bener-bener fokus coretan bener Bang jadi gua sempet mau bentrok ya udah sih lu ngapain sih lu ngapain nggak usah ya kan kita fokus loh kita happy loh kita lulus ya kan bener-bener kita buat apa kita buat ribut lagi kita udah mau lulus loh itu situ Bang Alhamdulillah sih gua waktu cacet nggak ada namanya nggak ada ya di basis lain pun nggak ada nggak ada nggak ada ya gua aja bahis roda ya kan ngejalanin ke mau pasar rebut terus gua ke Sentul ya kan cocok-cocok sama kelasan gua cuma temen gua sempet mau bentrok pun gua udah sih kata gua udah usah diladenin gua gituin aja udah bilang aja kita udah kalah-kalah nggak apa-apa kita kok fokus kita lulus loh kita harusnya happy loh kita lulus ya kan kita niat kita bukan buat ribut ya bener gua gua seneng banget cara pemikiran lu gitu ya mudah-mudahan kedepannya juga regenerasi amin jadi gini loh pilokan itu udah tradisi udah ada sekedar itu aja nggak usah ada ribut-ributnya cukup ya tuh kita lulus itu cukup tradisi kita cacet aja kita seneng loh kita lulus itu nggak usah kita ribut loh gini-gini buat apa kita udah mau lulus tuh ya kan kita waktunya buat kedepannya gitu kan memikir kedepannya buat tak kerja ya sekarang kalau kita mikir masih Aduh kita cacet-cacet kita udah sampai ribut kita korban kita kan kita cacet-cacet mana kerja susah gitu Bang makanya gua pas sempet kepikiran gua begitu gua saat gua lihat oh gua gak mau udah gua gak mau ribut fokus gua tetap gua lulus gua seneng ya kan bandel gua cukup iya kan gua hanya pengen have fun aja gitu buat cacet gua lulus tapi gua mau tanya bewek bewek agak ketat juga kayaknya ya gue wah ketat banget 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 ya hehehe jadi wah kau bewek wah ketat dah pokoknya setelah anak mau beima gunting dulu ya kan gue bawa salin gitu kan di barung ya kan gitu rambut apalagi ya kan rambut gondrong iya sempet gue kejar-kejar bertiga ya kan sama CS gua tuh sama Denny Ujang sama Jawa BM ya kan bertiga nih hape diledekin Bang guru kunih ya kan sampai diledekin ya kan karena kan yang berani gondrong gua ya kan bertiga ya sampai gue diledekin kejar-kejar besokannya pas ujian itu gua kena dipanggil Bang lu lu minta maaf sama guru nih ada momen nih ya kan Pak Tirja ya kan guru ya kan wah paling the best dah ya kan kita maaf ya kan kan sering nakalnya remaja dululah ya kan cuma mohon maaf aja lah Pak jangan ambil hati kalau kita saling ledekin guru gimana karena gini jasa guru tuh besar banget ya bener bang ya dia yang buat contohin buat kita gitu sebenernya bener jadi ngedidik ngedidik anak-anak STM tuh nggak gampang lu nggak gampang tapi mereka bisa ngedidik kita sampai lu ada pemikiran gua mau lulus gak usah harus ribut karena lu berpikirnya bener-bener buat kedepan itu salut banget gua Del Iya luar biasa lu Nek ada nggak pesan-pesan buat regenerasi kita Del buat regenerasi kedepannya ya ya buat regenerasi kedepannya sih gua pengen STM Bogor sekarang janganlah contoh-contoh lihat contoh-contoh yang kebelakang ya kan gua pengennya yang udah-udah janganlah gelo gini ya ya jangan kayak gua ah udah lah cukup bandel gua udah cukup lah gitu kan kalau bisa buat depannya lu juga jangan pada bandel cukup kita saling rangkul aja STM Bogor bersatu bener banget senang banget bener-bener jangan jangan flashback lu ngeliat eh dulu aja lu begini jangan ikutin dah ya kan jejak-jejak kakak kelas lu yang dulu-dulu sekarang lu pegang lu sendiri lebih gitu Bang bener-bener ya kan buat lu juga bikin bisa bikin contoh buat tar kedepannya lagi bener regenerasi regenerasi yang akan datang gitu Nah itu buat lu semua men khususnya anak-anak BW nih ini sebagai contoh Udel tuh sebenarnya gini Nostalgia jangan sampai lu ngalamin kayak yang dialami gitu Bang gitu jangan sampai deh ya kan kayak gua gimana jangan kalau bisa lu lebih baik dari gua gua man senang gitu Bang ngeliat bener kayak generasi sekarang itu lebih baik dari gua gua man senang gitu Bang pokoknya ntar lu lulus kerja sukses ya kan gua senang banget gitu kan jangan kayak gua gimana kan Nostalgia mah udah dah lupain aja lu jangan ikutin jejak-jejak yang dulu pernah punya prestasi makanya gua inginnya apalagi kau regresasi sekarang itu kan pasti pot kesawa Bang sotak ini ya kan ada yang itu buat contoh kedepannya apalagi kalau punya prestasi bener karena gua jamin lu pasti sukses bener gua doain pasti jamin sukses soalnya udah prestasi gitu kan wah seneng banget kita juga banget gitu Bang ya kan wah STM nih ya kan prestasi ya kan tapi deh mungkin mungkin dikit lagi lah ya ya selama lu sekolah lu lu kayaknya udah sering buat nyusahin orangtua nih lu mau nggak minta maaf orangtua lu deh Hai ah kau guys aja ya Bang ya ya buat orangtua gua sendiri ibu gua sendiri ya kan abang gua sendiri ya ya kan yang sering gua susahin dia eh gua minta maaf ya kan selama gua sekolah udah nyusahin nyokap abang gua gua minta maaf mungkin itu hanya kilapan remaja gua kenakan remaja gua masa lalu lah itu ya kan gua sih mudahan sekarang sekarang gua bisa ngebantu ngebahagiain orangtua gua sama abang gua Bang amin amin sorry kesibukan lu sekarang apa eh ya cuman kerja ya Bang kerja ya kalau jadi udah kerja lah intinya gitu ya ya Alhamdulillah lah mudah-mudahan tujuan tujuan lu terwujud ya lu bahagiain orangtua dan abang ya karena mungkin ya jasa mereka besar banget gue melihat banget rasa penyesalan dia men ya karena setiap anak STM tuh setelah udah luas mereka akan berpikir mereka akan punya penyesalan gitu ya paling gitu aja kali Del ya oke siap Bang makasih banyak nih Del wah lu udah mau bercerita mau bernostalgia mudah-mudahan yang lain juga nanti mau seperti itu amin Bang bukannya mau nyombong atau gimana enggak kita mau menghibur bernostalgia dan jangan sampai diulang lagi bener Bang gue juga disini kan bukan buat mau nyombongin eh lu sombong ini gua bukan buat sombong ya kan gua cuma buat nyontohin lu pada jangan sampai kayak gua ya kan buat kayak ya yang duduk sekarang lu masa generasi sekarang bener jalanin yang baik-baik ya kan jangan sampai lu ngikutin jejak yang kebelakang ya kan juga baik juga ya kan cukup aja lah udah sampai sekarang ya kan lu yang ya belajar belajar aja lah sekarang apalagi lu berprestasi itu lebih baik betul paling gitu aja terima kasih banyak lu deh lah makasih banyak mudah-mudahan lu sehat keluarga sehat amin amin sukses makasih banget tutup ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati